Misa Arwah tak hanya mendoakan Syek Osman tetapi juga tertidara mati lain yang telah dieksekusi yakni Michael Titus Iwe, Hamri Ejike, dan Freddy Budimana. Mons. Ignatius Soehario menyatakan ikut berduka dan menegaskan bahwa gereja katolik menolak keras hukuman mati. Dulu alasannya menerima karena ada kejahatan yang sangat membahayakan kepentingan umum. Maka orang-orang seperti itu ya katakanlah kasarnya ya pantas dihukum mati. Tetapi perkembangan zaman dengan segala macam perkembangan teknik itu kan teorinya kejahatan-kejahatan seperti itu bisa dicegah. Dengan segala macam ilmu yang diciptakan oleh manusia. Oleh karena itu Paus mengatakan sekarang ini tidak ada alasan lagi untuk menjatuhkan hukuman mati. Karena yang dulu dianggap cocok diberi hukuman mati itu sekarang tidak ada alasan.